Jadi kalau rakyatnya betul presidennya, pemerintahnya pro-rakyat, dia gak akan pakai ukuran-ukuran seperti GDP, apalah-apalah, tapi Human Development Index. Nah selama Jokowi, Human Development Index kita merosot, bukannya lebih baik gitu. 40 persen rakyat kita kategori miskin, 20 persen itu nyaris miskin, 20 persen sedenglah. Yang benar-benar udah merdeka itu baru 20 persen yang paling atas. Ini yang kita mesti ubah. Bisa gak? Bisa. Satu, pilih pemimpin yang adil. Pertanyaan saya tadi. Yang amanah. Jangan pemimpin palsu. Janji apa, tindakan apa. Janji apa, kelakuan sebaliknya, nyolong juga. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang tegas. Karena kalau pemimpin gak tegas, juga ribet lah. Saya lihat gayanya Kiai Toha. Alus, bercanda, tapi ada tegasnya juga tadi. Harus kombinasi. Kapan masih tegas, kapan masih terbuka, dan sebagainya. Kalau soal BUMN gak bayar. Hampir semua BUMN karya kagak pada bayar utang-utangnya. Bukan hanya kepada subkontraktornya. Tidak bayar juga utangnya sama bank-bank. Makanya beberapa bangkut dan dilikuidasi. Bagaimana caranya bayar? Teman-teman tahu, pejabat itu DPR ngomong apa aja dia gak penting. Siapa aja ngomong apa gak penting. Tapi begitu viral di sosial media, baru dia takut. Akhirnya dia kerjain. Ngerti gak? Misalnya ada pejabat yang hedon di gaya hidupnya. Rami di sosial media, dipecat pejabatnya. Karena bosnya, menterinya, kalau gue gak pecat pejabat yang hedonistik ini, yang gaya uah ini, nanti gue yang dikritik. Gue sikat aja bawah gue. Jadi saran saya, gunakan kekuatan rakyat lewat sosial media. Viralkan. Tapi gak cukup Anda sendiri. Kecil amat. Walaupun nyebut nama-nama petani. Ajak teman-teman yang kagak dibayar sama BUMN. Rame kan di sosial media. Sebut nama pejabat yang kagak bayarnya. Takut dia. Baru dia nanti cari jalan buat BUMN. Nah yang terakhir, Maulana. Seperti saya katakan, saya gak mau ikut-ikut drama copres-copres. Karena tidak bermutu. Dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dasar dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma dua doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuma berhak memilih. Berhak jadi tim horahore. Tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Bukan ditentukan hanya dua, hanya tiga. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0%. Sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi rakyat banyak pilihan. Iya kan? Emang gitu yang kepilih ini tiga bisa nyelesaikan masalah ekonomi? Mohon maaf, kagak bisa. Yang satu prestasinya, gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin. Tapi populer. Karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma penciptaan doang. Masuk gorong-gorong. Belajar dari gurunya. Yang beginian, kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju. Mundur. Yang lain saya gak usah ngomongin lah. Saya kan kenal tiga-tiganya. Ya kan? Jadi kita benahi dulu sistemnya. Sehingga anak muda yang baik. Pemimpin yang baik. Bisa jadi anggota DPR. Bisa jadi gubernur, wali kota. Mereka akan bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk cukong dan bandar. Untuk itu, partai politik nanti dibiayai oleh negara. Seperti di Eropa begitu. Di Inggris, Jerman, di Saudi Arabia, di Australia. Partai politik dibiayai oleh negara. Bukan cukong. Bukan cukong. Itungan saya cukup setahun 30 triliun. Hari ini partai-partai. Semua partai. Nyolong dari APBD. Nyolong dari APBN. Nyolong dari BUMN. Nilainya setahun 75 triliun. Tidak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci kalau saya sebutin pada kaget nanti. Kita benerin dulu sistemnya. Sistemnya itu sistem yang kompetitif. Yang kedua, partai politik harus dibiayai oleh negara. Dengan syarat pembiayaan oleh negara itu hanya boleh dilakukan jika partai-partai mengubah ADRT-nya. Misalnya, kalau Maulana jadi pengen ketua umum PDIP, boleh dan bisa. Tidak usah jadi cucu mantunya Soekarno. Kalau tadi, siapa itu? Ustadz Abdullah kepengen jadi kedua partai SBI, apa namanya? Demokrat. Boleh. Tidak usah jadi anak mantunya. SBI. Semua anggota berhak. Jadi harus ada demokratisasi di dalam partai. Baru lo boleh teriak demokrasi nasional. Ini lo teriak bolak-balik demokrasi nasional partai lo lo urus kayak perusahaan pribadi. Tidak bisa kalau negara membiayai. Dengan konsekuensi kalau uang negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Misalnya, Ustadz beli rumah, kawin lagi. diadili. Ya diadili. Di Amerika, Presiden Trump hanya pakai 4 miliar uang dana kampanye dia untuk nyogok selingkuhannya supaya tutup mulut. Diadili, bakal bisa masuk penjara hanya 4 miliar. Di Indonesia, korupsi ini udah paling gila. 300 berapa eh, 49 triliun skandal keuangan paling besar di dunia. Kok bisa pejabatnya Sri Mulyani doang dipereksa? Temen mak saya, Makhud, cuma nyanyi-nyanyi doang. Eh, lu tuh men kok, lu bisa nindak kok. Bisa menta KPK, Jaksa Agung, Pereksa yang namanya Sri Mulyani. Kakak punya nyali temen gue, Mahfud. Dari dulu ya begitu doang. Ini kan temen kita, openg kita lah. Iya kan? Nah, jadi, kita ubah dulu ini. Sehingga yang terbaik dari anak-anak muda kita bisa jadi gubernur, wali kota. Nanti akan setia sama negara, programnya akan betul-betul pro rakyat, bukan pro cukong, bukan pro oligasi, seperti Jokowi gitu. Yang kedua, anak muda banyak yang mimpi. Ini disini saya pikir juga ada, Kiai. Mau jadi anggota DPR. Kiai tanya dulu, panggil yang mau jadi anggota DPR. Kiai, kamu udah punya uang 10 miliar, plon. Mertua, kamu mau biayain kamu enggak? Kalau kamu enggak usah mimpi. Karena KPU-nya jadi sogok buat menangin siapa. Masa enggak ngerti? Jadi kalau cuman punya duit 100 juta, minta sumbangan kiri kanan, berarti dah. Kita beresin dulu sistemnya. Jangan punya mimpi aneh-aneh. Jadi, maulannya demikian. Ini bisa dibenahin kok. sistem demokrasi negara kapitalis kompetitif dan amanah. Maksudnya ada hukum. Kamu pakai uang buat pribadi masuk penjara. Sehingga pemimpin di negara demokrasi itu banyak yang bagus-bagus. Wali kota sampai presiden. Sistem komunis. Kita enggak suka. Tapi seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Memang yang boleh ikut hanya anggota Partai Komunis. Kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya pemilihan sistem pemilihan pemimpin yang amanah dan kompetitif. Makanya Pancasila enggak jalan-jalan. Pancasila NKRI hanya jadi dagangan doang. NKRI sampai mati. Habis itu jual pasir ke Singapura. Tanah kita bolong. Pulaunya nanti keropos. Itu ngakunya NKRI, NKRI. NKRI yang Pancasila hanya dijadikan barang dagangan. Hanya dijadikan slogan. Itu yang harus kita ubah. Harus bagian. barang barang. Iya kan? Ini waktunya. Kenapa saya katakan waktunya? Kalau adik-adik kan punya handphone semua ya. Oh, enggak boleh. Tapi kalau bapak-bapak misalnya punya handphone, udah error melulu, salah melulu. Pilihannya kan cuman dua. Total reset, kalau masih bisa. Atau ganti handphone pakai A. Jokowi ini handphone yang udah rusak. Kita mesti ganti handphone secepatnya. Baru komunikasi benar. Ini masih mimpi aja gue dukung capres ini. Padahal kalian cuman tim hora-hore doang. Berantem pula lagi antar kita. kacau dia sih ketakut tawa habis itu. Jadi demikian Maulana saya percaya anak-anak muda adik-adik bisa ubah Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.